Dari kacamata aku pribadi, disini kan aku sudah menjadi orang lain, orang luar. Kalau menurut aku sah-sah aja kalau Kaji Faisal menanyakan uang asuransi tersebut kan. Karena sebelum uang asuransi ini cair pun kan memang kita sempat silaturahmi ke sana. Dan memang dari pihak Keddi meminta tanda tangan Pak Haji Faisal dan Kaji untuk sebagai saksi, kalau nggak salah ya. Sebagai saksi syarat daripada pengurusan pencahayaan asuransi tersebut. Jadi mungkin kalau dari pihak Pak Haji Faisal menanyakan, saya pikir sah-sah aja. Karena mungkin juga kan mau dipertanyakan di mana uangnya terus mungkin berharap juga, seperti yang kita harapkan, ada kebijakan Keddi untuk memberikan kepada Gala. Cuma kembali lagi ke Pak Dudinya, itu kan sudah menjadi haknya beliau. Jadi ya untuk memberi dan tidaknya ya itu sudah menjadi haknya Dedi. Kalau memang dia sayang sama cucunya, dari awal pun saya sudah sempat kasih saran, tolong dipikirkan. Apapun yang terjadi, itu uang yang rezeki kamu dapatkan itu hasil dari pada asuransinya mamanya Gala. Dari awal saya sudah pesan seperti itu sama Dedi, cuman ya kembali lagi ke Dedi-nya, ikhlas atau tidaknya ya saya kembalikan lagi ke Dedi-nya kan. Itu bukan bowenan saya, gitu sih. Cuman disini saya hanya meluruskan kepada semua masyarakat, bahwa saya tidak pernah menyentuh, melihat, memakan, apalagi seperti apa yang dipitnahkan masyarakat selama ini, saya dipitnah, bercerai karena uang asuransi itu sudah habis. Padahal saya tidak pernah sama sekali memakan, menggunakan, melihat, menyentuh uang tersebut. Karena saya pribadi ngeri, saya serem, jujur saya serem dengan uang tersebut, itu saya takut, gitu. Saya takut dengan uang tersebut. Dan perkara perceraian saya pun bukanlah karena hal ekonomi ataupun bukan karena hal uang, ada yang lebih fatal daripada itu semua. Nah, jadi menepis kabar yang kemarin beberapa waktu, beberapa waktu lalu, Dedi sempat bilang, uang asuransi itu memang sudah turun, tapi semua diserahkan lagi ke Profesor Bambang dan sudah berbentuk tabungan. Berarti itu tidak benar ya? Karena yang mamah tahu kan itu. Kalau setahu aku, nggak seperti itu. Jadi begitu ada uang asuransi itu turun, dia langsung ketiba ada mobil baru di parkiran dan dia menyampaikan ke saya, dia habis beli mobil dari uang asuransi tersebut. Berarti itu tidak benar ya? Iya, kalau setahu aku ya ucapan Pak Dodi yang katanya sudah diberikan ke siapa, gitu, itu enggak sih kalau setahu aku. Itu memang real dia pakai, uangnya sudah dia pakai dan memang real sudah turun sudah lama. Sudah lama kok, sudah cukup lama. Sebelum tahun baru kok, nggak salah. Jadi uang yang diserahkan ke Profesor Bambang itu? Sebelum tahun baru atau sesudah tahun baru itu, saya lupa. Pokoknya enggak lama. Jadi titik klik. Tahun baru yang tahun 2022 ini? Iya. Yang sebelumnya, kalau enggak salah sebelumnya. Terus yang soal banding, Mak? Bading yang... Ya titik banding.